Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tanah tani menghadapi musim penghujan Kebetulan ada produk baru Yang akan sangat bermanfaat Untuk para petani khususnya Di musim penghujan Berkaitan dengan serangan penyakit Pada tanaman Sebenarnya apa sih produknya Dan apa saja manfaatnya Simak video kali ini sampai akhir Intro Halo sahabat senang tani Kembali lagi di channel senang tani bersama saya Titis Semoga anda tetap senang untuk menjadi petani Dan semoga sahabat senang tani semua Sehat selalu, dilansarkan rezekinya Dan tentunya tetap semangat untuk bertani Pada kesempatan kali ini Saya akan memperkenalkan Produk baru yang Khusus di launching Untuk menyambut datangnya musim penghujan Karena di beberapa daerah Mungkin sudah banyak yang sudah Mulai hujan Dan kebetulan di daerah sini Di Kabupaten Magelang sendiri Beberapa hari terakhir kemarin Juga turun hujan Berturut-turut Jadi kali ini Saya akan memperkenalkan Salah satu produk Yang akan sangat bermanfaat Untuk para petani Di musim penghujan Apa produknya? Yaitu ada Namanya Biosigma Plus Jadi apa sih Biosigma Plus ini? Biosigma Plus ini adalah Produk agensi Hayati Yaitu Berupa Tricoderma Jadi kandungan dari Biosigma Plus ini adalah Tricoderma SP Sebanyak Jadi kandungan pada Biosigma Plus ini adalah Tricoderma SP Dengan jumlah koloni Sebanyak 10 pangkat 7 Per gramnya Jadi bagi sahabat seruntani Yang sudah lama Mencari Produk Tricoderma yang Unggul Di tangan saya sudah ada Biosigma Plus Jadi sahabat seruntani Yang lagi mencari Tricoderma Bisa dicoba Untuk mengaplikasikan Biosigma Plus ini Dan link pembeliannya Sudah ada di kolom deskripsi Dan sebelumnya Mungkin Saya akan Coba Berbagi ya Mengenai Tricoderma ini Barangkali ada Sahabat seruntani Yang belum kenal Lebih jauh Tentang Tricoderma Jadi sebenarnya Apa sih Tricoderma itu? Jadi Tricoderma adalah Salah satu Jenis Jamur Tapi bukan Jamur yang Seperti Kita kenal Biasanya ada Jamur tiram Kemudian Jamur Enoki Dan jamur-jamur lain Yang ukurannya besar ya Tapi Tricoderma ini Jamur mikroskopis Jadi dia hanya bisa Dilihat melalui Mikroskop Dan Kalau kita lihat Secara langsung Di tanah Ini kemungkinan Tidak bisa Karena ukurannya Yang kecil Jadi ini merupakan Jamur mikroskopis Yang Perannya adalah Sebagai agen Hayati Apa itu agen Hayati? Jadi agen Hayati ini adalah Musuh bagi Penyakit Pada tanaman Baik itu jamur Maupun Dari bakteri Jadi seperti yang kita tahu Beberapa penyakit Pada tanaman khususnya Cabai Misalnya Fusarium Kemudian Antraknos Kemudian Layu bakteri Percangdaun Nah itu kan Penyebabnya adalah Jamur maupun Bakteria Dan jamur dan Bakterinya Itu juga Berukuran kecil Nah sama seperti Tricoderma ini Tapi Tricoderma ini Sifatnya baik Jadi dia bisa Melawan Jamur patogen Yang ada Di dalam tanah Sehingga tidak bisa Menyerang tanaman kita Kemudian bagaimana Cara Tricoderma ini Menyerang Jamur penyakit Yang ada di tanah Jadi Tricoderma ini Memiliki beberapa Cara untuk Melawan Patogen Yang pertama adalah Dengan Kompetisi Atau Dia berebut Istilahnya Berebut sumber makanan Dari dalam tanah Dengan Patogen penyakit Jadi kalau jumlah Tricoderma Atau jumlah Mikroorganisme baik Yang ada di dalam tanah Ini lebih banyak Daripada Patogen Tentunya dia juga Akan lebih Bisa menguasai Makanan yang ada Di dalam tanah Jadi patogen penyakit Pun tidak mendapatkan Makanan yang cukup Jadi dia tidak bisa Berkebang biak Nah Kompetisi adalah Bagaimana Tricoderma ini Mampu berkompetisi Untuk merebut Sumber makanan Yang ada di dalam tanah Supaya Tidak ada celah Tidak ada celah Untuk patogen Bisa berkembang biak Karena kekurangan Makanan Jadi Sumber makanan Dari Tricoderma Ataupun jamur patogen Lain adalah Karbon organik Yang ada di dalam tanah Jadi kalau Tricoderma sudah Menguasai Sumber makanan Atau karbon organik Yang ada di dalam tanah Maka Jamur patogen Pun tidak ada Potensi Untuk bisa berkembang biak Lagi Nah Jadi bagaimana Cara kita Untuk bisa Memperbanyak Jumlah jamur baik Yang ada di dalam tanah Salah satunya adalah Dengan pengaplikasian Biosigma ini Kemudian cara yang kedua Adalah dengan Parasitisme Jadi dia bisa Memarasit Jamur patogen Yang ada di dalam tanah Caranya adalah Dengan melilit Jamur patogen Jadi bentuk Jamur Tricoderma ini kan Dia seperti Benang-benang halus ya Namanya Hiva Sama seperti Fusarium juga Fusarium juga Berbentuk Benang-benang halus Nah Tricoderma ini Bisa memarasit Jamur patogen Yang ada di dalam tanah Dengan melilit Hiva Jamur patogen Jadi dia bisa Merusak Sel-sel dari Jamur patogen Supaya Hancur dan Tidak bisa Hidup lagi Jadi sifat dari Tricoderma ini Parasit bagi Jamur patogen Tapi tidak Parasit terhadap Tanaman Artinya Jamur tricoderma ini Tidak memberikan Efek berbahaya Bagi tanaman Karena dia hanya Memarasit Jamur patogen Kemudian Cara yang ketiga Adalah dengan Antibiosis Atau Mencegah Perkembang Biakan Jamur patogen Jadi tricoderma ini Bisa Menghasilkan Sejenis Enzim Atau Senyawa Yang sifatnya Adalah Antibiotik Atau Menghambat Pertumbuhan Jamur patogen Yang lain Selain itu Tricoderma ini Juga bisa Menghasilkan Enzim Kitinase Yang bisa Menghancurkan Sel-sel kitin Dari Jamur patogen Jadi Jamur patogennya Bisa pecah Hancur Dan Kemudian Mengalami Kematian Jadi Itu adalah Tiga Cara Dari Tricoderma ini Bagaimana Dia bisa Mengendalikan Jamur patogen Yang ada Di dalam Tanah Jadi Mungkin Selama ini Sahabat Sengtani Banyak Yang penasaran Kok bisa Jamur Tricoderma Ini Mencegah Serangan Penyakit Pada Tanaman Padahal Wujudnya Saja Tidak Terlihat Dan Yang kita Lihat Biasanya Adalah Dari Bahan Campurannya Atau Bahan Pembawa Dari Produknya Kalau Biasigma Ini Dia Bahan Pembawanya Berwarna Hitam Berbentuk Serbuk Dimana Bahan Pembawa Ini Dia Berfungsi Sebagai Tempat Tinggal Atau Tempat Untuk Makan Dari Tricoderma Jadi Untuk Mempermudah Cara Pengaplikasian Tentunya Tricoderma Ini Butuh Bahan Pembawanya Juga Nah Mungkin Itu Saja Untuk Video Kali Ini Kita Sekedar Berkenalan Dulu Dengan Tricoderma Supaya Lebih Tau Apa Si Tricoderma Itu Kemudian Bagaimana Kok Dia Bisa Melawan Jamur Patogen Atau Penyakit Yang Ada Di Dalam Tanah Sehingga Tanaman Kita Terindah Dari Penyakit Untuk Video Selanjutnya Mungkin Kami Akan Membahas Lebih Detail Mengenai Cara Pengaplikasian Maupun Hal-hal Lain Yang Berkaitan Dengan Tricoderma Ataupun Produk Biosigma Plus Ini Untuk Sahabat Senentani Yang Mau Membeli Produk Biosigma Ini Sudah Ada Linknya Di Kolom Deskripsi Bisa Langsung Check out Dan Mumpung Curah Hujanya Belum Terlalu Tinggi Sebaiknya Siap-siap Dari Sekarang Untuk Pencegahan Karena Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Salah Satu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Serangan Penyakit Pada Tanaman Adalah Dengan Pengaplikasian Mikroorganisme Baik Yang Harapannya Bisa Mendominasi Di Lahan Kita Jadi Tidak Ada Celah Untuk Jawur Patogen Bisa Berkembang Biak Dan Menyerang Tanaman Kita Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jika dirasa Bermanfaat Silahkan Untuk Share Ke Teman Teman Yang Lain Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Video Kami Yang Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menyikikan Video Kami Dan Mendukung Channel Ini Untuk Berkembang Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Bersyukur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh